Sightubers, sebagainya para youtuber, mungkin berpikir kenapa sih video saya sulit ditemukan atau enggak muncul-muncul di pencarian ataupun muncul ketika sudah di scroll scroll ke bawah, mentok baru ketemu muncul nah itu masalahnya karena video kita tidak di ranking oleh sistem jika video kita bagus dalam ranking pada oleh sistem itu, maka video kita setidaknya akan bisa paling atas atau bisa mudah dicari nah disini kita harus paham dalam teknik SEO salah satu elemen yang akan di crawling nah kalau kalian belum paham tentang arti crawling atau cara kerja SEO itu kalian bisa lihatnya disini elemen yang akan di crawling oleh sistem dalam teknik SEO yaitu salah satunya judul nah untuk pembutuhan hasil yang sudah saya rasakan kita bisa lihat di traffic channel Metric TV ini yaitu traffic terbesar ada di penelusuran YouTube dan di external ada di Google Search itu artinya teknik ini bisa berguna teknik ini juga bukan hanya untuk channel yang sudah besar atau channel yang sudah lama gitu ya tapi disini juga channel yang belum memiliki subscribe yang banyak atau channel yang masih kecil bisa menggunakan teknik ini salah satunya yang sudah saya coba eksperiminkan di channel kecil yang saya ini saat itu ada konten atau tema yang viral tepatnya di tempat kerja saya atau mungkin di semua juga ada ya disana saya coba upload hasil jepretan video teman saya di channel kecil saya itu pastinya ketika kita upload disitu video kita akan banyak bersaing dengan yang lain pasti ya ketika ada yang viral seperti itu pasti banyak dicari-cari itu tetapi bagaimana ketika video kita upload video kita lah bisa unggul daripada yang lainnya alhasil disana traffic yang paling besar yaitu ada di penelusuran YouTube itu channel yang kecil bagaimana kalau kita channel yang sudah memiliki subscribe yang banyak oke bagaimana itu simak selengkapnya oke kita lanjutkan bagaimana kita bisa membuat judul agar video game itu mudah ditemukan disini ada beberapa langkah langkah yang pertama peluang kata kunci disini kita harus paham dulu seberapa besar peluang kita menggunakan kata kunci tersebut apakah banyak yang menggunakan ataupun tidak disini kita bisa menggunakan trik kata kunci kita tulis di pencarian dan nanti akan ada hasil jumlah yang menggunakan kata kunci tersebut pada video orang lain itu disitu kita lihat seberapa banyak semakin banyak video yang menggunakan kata kunci tersebut maka semakin kecil peluang kita untuk video kita itu mudah ditemukan artinya disitu banyak saingan nah jika hasil dari video yang menggunakan kata kunci tersebut kecil maka peluang kita semakin besar selain itu kita bisa menggunakan cara ctrl F ya kita ketikan kata kunci di ctrl F browser kita itu nanti akan ada tulisan blog yang berwarna kuning yang muncul nanti ya nah itulah video yang menggunakan kata kunci tersebut langkah yang kedua pakai judul yang relevan dari cara yang pertama nah disini yang paling penting kita jangan menggunakan kata-kata di judul itu menggunakan kata gaul atau kata aneh ya yang sulit dibaca contohnya misal kita menggunakan huruf A yang maksudnya huruf A tapi kita menggunakan angka 4 nah itu gaul gitu kan atau huruf R kita menggunakan huruf A atau angka 12 nah hal seperti itu harus dihindari tetapi harus menggunakan kalimat atau kata yang mudah dicari atau mudah dimengerti nah disini kita gunakan kata judul dari yang cara pertama itu kita bisa menggunakan hanya kata kunci saja atau kita bisa menggunakan kata tambahan dengan tulisan kata strip dan lalu tambahkan dengan kata yang lain tapi sebaiknya gunakan judul yang singkat atau dengan kata kunci itu saja karena setidaknya dengan menggunakan judul yang singkat maka sistem akan bisa fokus meng-crawling video kita sehingga video kita bisa di ranking nantinya langkah yang ketiga yaitu menggunakan kata judul yang banyak dicari nah ini kesimpulan dari langkah 1 dan 2 disini kita harus paham bagaimana kita bisa mencari kata judul yang banyak dicari nah disini kita bisa menggunakan akun samaran terlebih dahulu setelah itu kita ketik kata kunci yang ingin kita dapatkan kita ketikan dengan per huruf ya satu huruf satu huruf dan nantinya akan muncul kata-kata atau kalimat yang direkomendasikan oleh si mesin pencari itu nah kata kalimat yang muncul pada mesin pencari itu itulah kata-kata atau kalimat yang banyak dicari oleh para pencari video jadi jangan sampai diremehkan kata-kata yang muncul itu nah disitu kalian bisa mengambil salah satu kata-kata atau kata yang muncul pada rekomendasi pencarian itu atau kalian juga bisa mengkombinasikan kata-kata yang muncul di itu dengan cara yang kedua yang menggunakan strip tadi nah disini pada dasarnya membuat judul yang benar itu akan dilihat oleh dua hal yang pertama itu oleh sistem yang kedua itu oleh manusia atau si pencari itu dari sekarang kalian jangan menggunakan kalimat atau kata pada judul itu yang asal-asalan apalagi dengan bahasa gaul yang sulit dipahami nah bagi para youtuber pastinya sangat senang ya ketika videonya itu mudah dicari dan bisa mendapatkan view yang alami walaupun hanya 10 biji gitu kan wah itu sudah sangat senang ya sangat apresiasi buat kita salah satunya waktu saya menjadi youtuber pemula waktu di awal-awal bulan menjadi youtuber ketika ada yang mencari video kita dari hasil pencarian yang sangat alami itu sangat apresiasi buat kita sangat senang gitu kan kita oh artinya kita sudah berhasil menggunakan teknik tersebut nah sebetulnya banyak ya elemen-elemen dari tekniknya itu agar video kita mudah ditemukan ya tadi salah satunya yaitu dengan menggunakan atau mencari judul yang baik dan benar nah nextnya akan saya bahas elemen yang lain agar video kita bisa lebih mudah ditemukan jadi jangan sampai ketinggalan jadi jangan lupa klik subscribe setelah klik pantom loncengnya biar kalian gak ketinggalan ilmu serta youtuber dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat kita bersama sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax